Intro Halo Assalamualaikum Ketemu lagi dengan Bang Emet Sang Selanjang Kali ini Bang Emet lagi ada di Medan Dan di Medan ada Warung Indomie Paling Enak Si Indonesia Apa namanya? Mie Bangladesh Dari Agam Senyum Yuk kita lihat Loh kok gelap Bang? Iya Bang Emet sebenarnya datangnya malam hari Tapi berhubung penasaran Besok siangnya Bang Emet datang sekali lagi Kok begitu? Begini ceritanya Warmindo alias warung makan Indomie Ada banyak di seluruh Indonesia Khususnya di kota-kota besar Tapi dari seluruh warmindo yang ada Yang pernah Bang Emet coba Warung Indomie Paling Enak di Indonesia ini Adanya di Medan Namanya Warkop Senyum Ketawa Agam Alias Sering juga disebut Warung Indomie Agam Senyum Pertama kali Bang Emet Menjajakan kaki di sini Adalah pada pertengahan Tahun 2018 lalu Ketika itu Bang Emet diajak teman yang bilang ada warung Indomie yang enak banget di Medan Ya sudah lah Berhubung ada free time di malam hari Mampirlah kita ke sana Sayangnya Ketika itu Bang Emet salah strategi Nggak nyangka Indomie di sini memang sedemikian enaknya Jadi pas datang ke sana Perut dalam kondisi sudah hampir penuh Karena sudah makan lebih dulu sebelumnya Alhasil Meskipun terasa enak Tapi tetap nggak bisa menikmati sensasinya Ujung-ujungnya Kesokan harinya Bang Emet kembali lagi ke sini Untuk memverifikasi apakah benar-benar enak Seperti yang kata teman-teman Bang Emet semalam Dan ternyata Enaknya wuenak Dan kali ini Hampir sekitar setahunan kemudian Bang Emet kembali mampir ke Medan Dan tentunya Perlu sekali lagi memverifikasi Apakah mie Bangladesh Agam Senyum Masih enak seperti tahun lalu Oke Sekarang cerita soal Warmindonya Warmindo Agam Senyum Bertempat di Jalan Haji Misbah Nomor 14 Hamdan Medan Mainmun Kota Medan Dia buka 24 jam Hah? Seriusan? Warung Indomie buka 24 jam? Serius? Dan selama 24 jam itu Dia nggak ada sepinya Berarti ada yang salah Eh Ada yang istimewa bukan? Kalau dilihat tampak luarnya Warung kopi dan Indomie ini Sama seperti warung kopi Atau Indomie pada umumnya Bahkan dengan warung kopi Indomie Di sebelah-sebelahnya Ya Di sepanjang jalan ini Banyak warung kopi dan Indomie Penampilannya sama Hah? Jadi Dia bukan satu-satunya disitu Bang? Ya benar Tapi cuma si agam senyum ini aja yang rame Berarti Makin ada yang salah kan? Eh Istimewa bukan? Oke lah Sekarang kita ngomongin makanannya Menu spesial war kopi agam senyum ini adalah Beranekaragam mie Khususnya mie Bangladesh Ada juga mie kuah biasa Mie goreng Mie alok Mie Sri Lanka Ori Medan Ivo Mie dan lain-lain Untuk minum Ada teh peneng Teh tarik Kopi tarik Aceh Remix Jus ubi kayu TST Alias teh susu telur Aceh atau Medan Dan lain-lain Di meja makan yang panjang Dan bisa duduk beramai-ramai Tersedia kerupuk Snack Dan hidangan opsional lainnya Warungnya ini Cukup luas sebenarnya Dan mejanya juga ada banyak Tapi tetap saja Kalau Bang Emad datang ke sini Khususnya di malam hari Selalu kesulitan mencari tempat duduk Masa mau duduk di warung sebelah Beda urusan Bang Nah, lalu kenapa Bang Emad datang dua kali? Seperti tahun lalu Bang Emad datang pertama kali di malam hari Kali ini Bang Emad datang sendiri Sayangnya Sama Dengan kondisi perut Sudah lumayan terisi Untungnya Kesokan harinya Bang Emad berhasil mengompoli teman-teman Bang Emad Untuk mampir ke sini Sebelum balik ke Jakarta Nah, berhubung artinya Ini kali keempat Bang Emad datang ke sini Masa Bang Emad Nggak bawa apa-apa pulang? Berhubung siang hari Relatif sepi Meski masih tetap ramai juga Bang Emad coba Perdekati dengan abang-abang Juru masaknya Boleh nggak ngintip Cara masaknya? Ternyata Abangnya welcome banget Dan ngasih seunjuk Cara dia bikin mie Bangladesh Ini dia caranya Langsung masuk mimpi Bangladesh ya Ya, langsung Bangladesh Yang ada duanya di dunia ya Yang ada di Sumatera Utara Bang Emad ya Bang Emad Bang Emad Bang Emad Langkah teksok Bekalimu Masa kunang-kunang Lestiru Ya Oke, oke Bang Emad ya Dua kali, dua kali Dua kali, show Ladi masuk TV ya Ladi masuk TV ya Langsung Bangladesh ya Senyum ketawa game ya Oke, ini cara Bikin Bangladesh Langsung Ya Oke, langsung masuk TV ya Jauh-jauh datang ya Ladi masuk TV ya Nah kami langsung nanti kirim ke Hitam Putih ya Ke Jakarta ya Langsung mengambil Terima kasih nanti sana ya Pakai ini biasa Oh, begini Okay, 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 okay Langsung ya Yang kerja satu hari yang capek-capek Lelah-lelah langsung Bangladesh ya Menghilangkan encok Pegalinu, matang kunang-kunang Letih-letih ya Yang jauh mari merapat Yang merapat langsung pesan ya Okay, langsung ya Yang merapat langsung Yang merantah dia bumbu acetnya ya Lan, sayang ya Lan Sinan dah masuk TV ya Kami yang masak Bangladesh yang masuk TV ya Langsung ke Hitam Putih ya Langsung ya Test mental sana ya Okay, ini namanya bumbu Bangladesh Langsung Nah, ini paham dulu ya Nah, sambel acetnya ini Mengguligakan Dari Aceh ya Langsung Bumbu Bangladesh Okay Bumbunya apa itu Pak? Hah? Bumbunya apa itu? Cabel Cabel Yang dirakit dari Aceh Langsung Tapi sedih juga Nah, ini dia Mie Bangladesh yang sudah jadi Sama seperti Indomie biasa Lah, ya memang bahannya Indomie biasa Tapi tentunya ada yang beda Ya, sambel Acehnya itu tadi Lihat deh Apa jadinya Indomie dikasih sambel Aceh tadi Bumbunya dikasih sambel Lalu, bagaimana rasanya? Lihat aja muka bang Emmet pas lagi nyantap. Ini enaknya kebangetan. Terima kasih telah menonton! Tidak cuma minyak, kuahnya pun mantap. Mungkin karena micin bumbu indominya tadi udah ditambah dengan sambal Aceh. Warbiasa pokoknya. Oke, sampai ketemu di makan-makan berikutnya.